Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Nah teman-teman, kita resepnya, disini resep-resepnya Nah teman-teman, disini aku punya buncis 400 gram, tomat 1 biji Kalau udang ini 100 gram, udah dikuas bersih ya Cabai 15 biji, campur Bawang putih 3 siung Oke, kita sekarang mau lanjut, kita potong dulu ini buncisnya Kita potong begini ya, udah ini udah cuci bersih Nah ini udah selesai ya Udah selesai, langsung kita kasih garam 1 sendok teh Garam Langsung kita remas-remas Udah ini langsung kita biarkan dulu ya Ini kan panjang, kita mau belah 2 aja Belah 3, begini nah Begini ya, potongannya ya Udah selesai dipotong, langsung tomat kita potong Potong menurut selera masing-masing ya Oke, kita potong cabai Ini cabai yang kecil, kita belah 2 aja Nah teman-teman, ini udah selesai semua ya Dan, ini buncisnya kita siram air Kita tiriskan, ya buang airnya Kan asin ya Ini kita pakai minyak secukupnya ya Ini saya kasih agak banyak Masukkan bawang putih Udang Cabai Kalau kita mau masak mau cantik Minyak adus lebih ya Makan minyak atau makan sayur Biar cantik Kalau kita nggak mau makan cantik Minyak boleh dikurangin Oke Ini langsung kita masukkan Buncis Tomat Garam 1 sendok teh Kalau kurang boleh ditambah Nah disini penyedapnya Saya pakai Satu sendok Setengah Ini masak yang cepat Yang praktis Hemat gas ya Karena kenapa Buncisnya tadi udah dirames dengan garam Jadi kita masak tidak boleh lama-lama Ini harus Masaknya dari dimakan Kraus-kraus gitu ya Pasti bunyi kalau dimakan Oke Udang juga sudah mateng Kalau kurang atin boleh tambah garam Nah teman-teman Nah teman-teman gampang ya Kita masak buncis Udang basah ini mantep sekali Tidak pakai repot Tidak repot-repot lah ya Paling gampang Oke teman-teman jangan lupa ya Teman-teman jangan lupa ya Untuk mendukung terus channel Entanggerang Dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Semoga video-video Entanggerang bermanfaat Terima kasih